Beredar di media sosial video berdurasi 15 detik memperlihatkan salah seorang petugas kelompok penyelenggara pemutang suara atau KPPS kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Banten diduga mencoblos langsung caleg DPRD Kabupaten. Selain itu ia juga diduga mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu caleg yang ia dukung. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang Febri setia dibebenarkan adanya video yang beredar terkait dengan petugas kelompok kerja pemutang suara di wilayah kecamatan Pandeglang yang mencoblos salah satu calon anggota DPRD Kabupaten. Ia menyebut bahwa video tersebut terjadi di TPS 13 kecamatan Pandeglang dan merupakan video laporan dari masyarakat. Saat ini pihaknya sedang melakukan pendalaman melalui PANUAS CAM, tepatnya PANUAS kecamatan Pandeglang. Pihaknya juga akan memanggil saksi, keluarga pemilih, dan anggota KPPS yang mencoblos tersebut. Video ini kami sudah mengintruksikan ke teman-teman PANUAS SAM dan PKD di KTPPS untuk melakukan pengusuran terkait video yang beredar tersebut. Artinya kita ingin memastikan terlebih dahulu apakah yang bersangkutan si KPPS itu sudah mendapatkan mandat dari pihak keluarga atau itu dituangkan dalam cahaya pendamping atau tidak. Dan proses ini sedang dilakukan pendalaman oleh teman-teman di tingkatan kecamatan desa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.